Peristiwa penangkapan orangutan dengan cara dibakar hingga akhirnya tewas mengejutkan banyak pihak. Prosedur penangkapan yang salah membuat kematian satwa dilindungi ini kian terasa mengenaskan. Masuknya orangutan jantan dewasa ke sebuah pemukiman warga ternyata ditanggapi agresif oleh masyarakat. Primata ini hanya bisa bertengger di puncak pohon kelapa untuk mempertahankan keselamatannya. Tapi warga bersikap berlebihan karena orangutan ini dianggap merugikan. Usaha penangkapan orangutan berusia 17 tahun ini dilakukan dengan cara kekerasan. Selain ditembak dengan suntikan bius, warga juga sengaja menebang pohon tempat si orangutan bertengger, meledakan petasan hingga akhirnya menembakkan bola api. Naas, penangkapan di luar prosedur ini malah membakar tubuh primata jinak ini hingga tewas mengenaskan dengan luka bakar hingga 70%. Masuknya orangutan ke pemukiman warga lebih disebabkan karena habitatnya terganggu dan kehabisan pangan. Anehnya, tiga organisasi penyelamatan satwa liar milik pemerintah dan badan internasional, yaitu Balai KSDA Kalimantan Barat, WWF, dan International Animal Rescue pun, yang ketika kejadian berada di lokasi, tak banyak menolong keselamatan si pengomalang ini. Penanganan dengan mengusir pengasaran tidak umum digunakan. Sebenarnya pemerintah juga dalam hal yang di depan sebenarnya kehutanan sudah mengeluarkan itu, petunjuk pelaksanaan mengatasi konflik antara manusia dan orangutan itu. Harusnya memang cukup dilaporkan, biar nanti pihak terkait dalam hal yang di KSDA, bersama dengan misalnya dokter hewan dan lembaga konservasi itu menangan itu misalnya. Seharusnya, di sebuah ekosistem yang ideal, orangutan bisa tumbuh dan hidup hingga usia 50 tahun. Namun agresivitas manusia yang kini menjadi predator utamanya, membuat kematian orangutan kian kerap terjadi, tanpa ada tindakan berarti. Leonita Ruhian, Dedy Apriyadi, Jakarta.